Warga desa Besoanging kecamatan Tubi Taramanu, Pulewali Mandar terpaksa bergotong royong. Mereka berjebaku mendaki gunung dan menyusur sungai demi membawa salah seorang warga yang tengah sakit. Warga tak punya pilihan. Kondisi jalan di daerah mereka yang buruk membuat kendaraan tak bisa masuk. Warga pun terpaksa menandu pasien tersebut ke fasilitas kesehatan terdekat. Butuh perjuangan hingga 4 jam untuk bisa menempuh jarak 7 km ke desa Piriang, desa terdekat yang memiliki akses jalan lebih baik. Namun perjuangan pasien belum usai. Pasien akan dibawa menggunakan mobil ke rumah sakit umum daerah Pulewali Mandar yang berjarak 80 km. Itu kenapa saat penjalan berbahaya pasien? Soalnya kan sementara itu cuacanya lagi hujan. Jadi kalau lewat kendaraan mobil atau motor, apa susah. Lepas tadi Tandu kan pasien ini sudah kritiskan. Itu lagi sakit atau mungkin? Ya, anus truk. Memang di dalam tidak ada fasilitas kesehatan? Tidak ada. Terus ini kendaraan selama ini memang tidak bisa tendus bukit atau? Kalau musim panas begini, biasanya dilewati motor bisa juga. Tapi kalau musim hujan susah. Dari mana nih Pak? Dari desa Muntara. Menuju ke mana itu ditandu ke mana? Ditandu di desa Piriang. Berapa jam itu Pak ditandu? Ya sekitar. Warga desa Besuanging memang butuh perjuangan keras untuk bisa mendapatkan layanan kesehatan. Tak hanya yang sakit, saat ada warga yang hendak melahirkan, kasusnya pun akan terulang. Harus ditandu melewati gunung dan juga sungai. Edwin Arwan Pitu, Kompas TV, Polewali Bandar, Sulawesi Barat. Terima kasih telah menonton!